Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi Sobat Sehat mulai video 270 sampai beberapa video berikutnya kita memang akan banyak membahas tentang klinik jadi saya berharap teman-teman klinik tidak menghilangkan waktunya untuk bertemu dengan saya di Youtube Dr. Sofi namun tidak menutup kemungkinan bahkan undangan kami untuk teman-teman puskesmas karena teman-teman puskesmas adalah pembina klinik di wilayah ada beberapa standar akreditasi yang membahas tentang itu bahwa puskesmas adalah pembina dari klinik sebagai jaringan dan jejaring Sobat Sehat akreditasi sendiri bukan sekedar dokumen ada lima cara penilaian yang dalam akreditasi dikenal dengan RDOWS penjelasannya adalah R merupakan dokumen regulasi yaitu SK, pendoman panduan, dan SPO D adalah dokumen bukti implementasi O adalah observasi kemudian B adalah wawancara dan S adalah simulasi ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh surveyor dalam menilai akreditasi di klinik maupun FKTP yang lain dan ini sebetulnya untuk membuktikan apakah Sobat Sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan ditulis yang dikerjakan channel youtube dokter Sofi dibangun untuk itu semua Sobat Sehat di video saya yang ke-277 ini akan membahas konsep standar penerapan sasaran keselamatan pasien di klinik atau PMKP1 merupakan standar kedua dari BAP, PMKP atau peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebelum melihat video 277 ini saya anjurkan Sobat Sehat juga melihat video tentang keselamatan pasien dan PPI yaitu video 203 sampai dengan 208 209 sampai dengan 292 dari A tentunya kemudian video 210 tentang keselamatan pasien kemudian video 212 sampai dengan 247 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di pasien kes dan video 276 yuk kita bahas dulu apa itu sih BAP 2 dari Standar dan Instrumen Akreditasi Klinik BAP 2 adalah peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP terdiri dari 3 standar pertama standar upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP 1 kedua standar sasaran keselamatan pasien atau PMKP 2 dan ketiga standar pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI yang merupakan PMKP 3 di video 277 ini kita akan membahas penerapan sasaran keselamatan pasien atau PMKP 2 yang merupakan standar kedua dari BAP 2 peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP apa sih standar PMKP 2 itu atau penerapan sasaran keselamatan pasien klinik menerapkan sasaran keselamatan pasien atau SKP dalam pelayanan dan asuhan pasien penerapan SKP melalui pengukuran evaluasi dan pelaporan indikator SKP atau sasaran keselamatan pasien nah pokok pikiran dari standar ini adalah sasaran keselamatan pasien merupakan bagian utama dari upaya keselamatan pasien penerapan SKP dan pelayanan serta asuhan pasien di klinik bertujuan agar klinik memperhatikan aspek-aspek strategis dalam pelayanan yang bisa memberikan pengaruh kepada keselamatan pasien penerapan sasaran keselamatan pasien di klinik sesuai dengan cakupan pelayanan yang dilakukan sehingga penanggung jawab klinik harus menetapkan pedoman pelaksanaan sasaran keselamatan pasien atau SKP ada pun sasaran keselamatan pasien di klinik itu meliputi 1. identifikasi pasien 2. pelaksanaan komunikasi efektif 3. meningkatnya keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication 4. terlaksananya proses tepat lokasi tepat prosedur dan tepat pasien yang menjalani tindakan dan prosedur kemudian 5. pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan 6. mengurangi risiko cedera karena pasien jatuh baik kita akan bahas satu persatu dari ke-enamnya pertama identifikasi pasien identifikasi pasien dengan benar bertujuan untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan dan menyelaraskan layanan atau tindakan yang dibutuhkan pasien identifikasi harus dilakukan minimal menggunakan 2 dari 4 identitas yang ada yaitu nama pasien nomor rekamedis tanggal lahir dan nomor induk kependudukan atau NIK identifikasi dilakukan setiap akan memberikan pelayanan prosedur diagnosik tindakan pemberian obat dan pemberian diet kedua pelaksanaan komunikasi efektif komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat waktu akurat lengkap tidak membingungkan dan dipahami oleh pihak yang melakukan komunikasi dalam upaya mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien klinik harus menetapkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur komunikasi efektif ketiga meningkatnya keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication pemberian dan penggunaan obat terutama obat-obat yang perlu diwaspadai atau high alert pada pasien perlu dikelola dengan baik obat yang perlu diwaspadai antara lain obat risiko tinggi LASA dan elektrolit konsentrat empat terlaksananya proses tepat lokasi tepat prosedur dan tepat pasien yang menjalani tindakan dan prosedur salah lokasi salah prosedur dan salah pasien yang akan menjalani tindakan merupakan kejadian yang bisa terjadi pada proses pelayanan pasien di klinik klinik menetapkan prosedur yang seragam untuk pemberian tanda di tempat operasi proses verifikasi praoperasi dan pelaksanaan surgical safety checklist sesuai dengan yang ditetapkan oleh WHO kelima pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan atau khas klinik menetapkan prosedur cuci tangan dengan berpedoman pada WHO atau WHO yaitu cuci tangan 6 langkah dan 5 movement atau 5 saat publikasi secara jelas langkah-langkah dan saat harus dilakukan kebersihan tangan atau hand hygiene menjadi penting bagi pengunjung pasien dan staff klinik pemberian pelatihan cuci tangan yang benar pada staff pasien dan pengunjung menjadi salah satu program kerja dalam upaya pengurangan risiko infeksi di klinik 6 mengurangi risiko cedera karena pasien jatuh kejadian cedera karena pasien jatuh pada fasilitas kesehatan dapat terjadi pada rawat jalan maupun rawat inap klinik menetapkan prosedur untuk mengurangi risiko jatuh selama proses pelayanan dan asuhan pasien klinik bertanggung jawab untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko jatuh yang ada pada pasien dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap risiko jatuh klinik dapat menggunakan instrumen dalam pencegahan dan asesmen risiko jatuh seperti skala morse untuk pasien dewasa dan hampty dampty untuk pasien anak sobat sehat sekarang kita akan membahas elemen penilaian dalam standar dan instrumen akreditasi di klinik pertama tersedia bukti identifikasi pasien sebelum dilakukan prosedur diagnostik tindakan pemberian obat dan pemberian diet sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan ini akan dililai melalui observasi dan wawancara kemudian yang kedua tersedia bukti pelaksanaan komunikasi efektif yang didokumentasikan di rekamedis pasien ini akan dilihat oleh surveyor pada dokumen rekamedis kemudian yang ketiga tersedia bukti pelaksanaan serah terima pasien antar shift atau unit ini akan dilihat oleh surveyor melalui dokumen tibang terima atau serah terima pasien kemudian yang keempat tersedia bukti pengelolaan keamanan obat risiko tinggi ini akan dilihat atau diobservasi oleh surveyor kemudian yang kelima penandaan sisi operasi atau tindakan medis secara konsisten oleh pemberi pelayanan yang akan melakukan tindakan sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan yang didokumentasikan di rekamedik pasien ini akan dilihat oleh surveyor pada dokumen rekamedik dan kemudian akan ada wawancara kemudian yang keenam tersedia bukti pelaksanaan surgical safety checklist yang didokumentasikan di rekamedik pasien surveyor akan melihat dokumen rekamedik maupun wawancara elemen penilaian yang ketujuh ada bukti penerapan kebersihan tangan sesuai ketentuan WHO pada staff ini akan dilakukan wawancara dan diminta simulasi oleh surveyor kemudian yang kedelapan ada media informasi penerapan kebersihan tangan sesuai ketentuan WHO ini surveyor akan melihat dokumentasi dan akan melakukan observasi apakah ada media informasi tersebut kemudian yang kesembilan tersedia fasilitas kebersihan tangan ini surveyor akan melakukan observasi atau O 10 ada prosedur yang ditetapkan klinik dalam mencegah pasien cedera karena jatuh ini yang akan dilihat adalah regulasinya baik SK pendoman maupun SOP kemudian yang kesebelas ada bukti implementasi langkah-langkah pencegahan pasien jatuh ini dilihat dari dokumentasinya kemudian akan dilakukan wawancara dan akan dilakukan juga observasi baik sobat sehat silahkan melihat secara lebih rinci pada peraturan pemerintah RI nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaran perizinan berbasis risiko lampiran 1 kemudian yang kedua Permen KES RI nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaran perizinan berusaha berbasis risiko bidang kesehatan kemudian Permen KES RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien Permen KES RI nomor 27 tahun 2017 tentang perdoman PPI dan perdoman teknis PPI di FKTP demikianlah sobat sehat di video 277 ini kita telah membahas penerapan sasaran keselamatan pasien atau PMKP2 yang merupakan standar kedua dari bab peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP dari draft standar dan instrumen akritasi pada klinik sobat sehat kita akan bertemu di video 278 untuk membahas pencegahan dan pengendalian infeksi atau PMKP3 standar ketiga dari bab 2 yaitu peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP sampai disini dulu ya saya tetap mengundang masukan dari sobat sehat silahkan sampaikan di kolom komentar semoga selalu sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh